Efek gagal fokus emang bisa bikin kocek ya Besti? Tapi jangan gagal fokus juga liat rumah hunian langsia satu ini. Pokoknya mewah banget dan super komplit. Bikin stigma masyarakat soal panti jompo sebagai tempat buangan langsia jadi pudar deh. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita cek faktanya. Percaya gak Besti? Kalau hunian mewah ini adalah panti jompo alias rumah buat para langsia. Nah, ternyata di Indonesia udah ada loh panti jompo yang memanjakan penghuninya. Lokasinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lihat aja tuh Besti, ada danau, kolam ikan, kolam renang, tempat nge-gym hingga ruang seni. Wih, lengkap ya Besti. Konsepnya sih sama kayak yang di luar negeri. Diharapkan para langsia di sini punya semangat hidup dengan menikmati berbagai fasilitas dan melakukan kegiatan yang menarik. Mulai pukul 9 pagi, para langsia diajak senang bersama. Gak perlu energi, yang penting melemaskan otot sekaligus terkena sinar matahari. Bagi yang butuh pendampingan, ada petugasnya kok. Yuk kita ke ruang makan di lantai atas. Wah ada liftnya Besti. Kita inti permainan yang dilakukan sebelum sarapan nih. Satu, dua, tiga. Wah ternyata seru ya. Meski kelihatannya hanya bermain ini semua tuh ada manfaatnya loh. Yups, melatih otot lengan, bahu dan punggung secara bersamaan. Bagi yang berhobi seni juga disediakan art room dengan peralatan super lengkap. Mantap. Gak jauh dari art dan game room, ada ruang gym yang katanya didesain khusus untuk langsia. Hmm kira-kira seperti apa ya? Nah kalau di tempat senior atau langsia nih, alat gymnya tuh beda. Difokuskan untuk melatih otot-otot kayak di belakang saya ini. Jadi biar masih aktif sampai nanti usianya terus-terus dan terus. Amin ya. Besti, alat-alat olahraga ini menggunakan sistem vibrasi. Dikhususkan untuk melatih otot-otot yang kurang berfungsi. Seperti sepeda statis, serta isokinetik bahu untuk latihan kekuatan bahu. Eits, disini ada soalnya juga loh Besti. Wih, keren ya. Selain berolahraga dan bermain, para lansia pun juga diajak produktif seperti menanam tumbuhan atau memasak. Hasilnya akan dijual ke area sekitar. Meski bukan untuk mencari keuntungan dengan berjualan, diharapkan para lansia tetap merasa dibutuhkan dan merasa berguna. Kenalin nih Besti. Ini Pak Petrus. Katanya sih dia merasa sangat bahagia loh selama tinggal di rumah lansia ini. Pria berusia lebih dari 70 tahun ini memang sempat terkena stroke dan kini masih masa pemulihan. Dengan tempat yang nyaman seperti ini, sekarang kondisinya pun jauh lebih baik. Kita satu didukung, dua, fasilitas disiapkan semua. Jadi bukan cuma kita disini orang tua aja begitu, beletak begitu aja bukan. Tapi disini kita dipaksa, bukan dipaksa, dianjurkan untuk aktif. Sehingga kita gak bosen disini. Pak Petrus percaya berada disini bukan karena ditinggalkan keluarganya. Ia sedar betul kalau anak-anaknya sangat menyayangi dirinya dan ingin agar dirinya mendapat banyak teman, kegiatan, dan tidak kesepian. Kita tuh sebetulnya disayang sama anak-anak, sama keluarga kita. Jadi sih kita direpatkan di tempat yang baik. Di tempat yang baik itu kan banyak teman. Terus dikasih kegiatan-kegiatan yang mendukung buat kita. Kalau dibilang kita dibuang atau dikucilkan, enggak. Contohnya kita disini semua senang semua, bahagia semua. Coba kita cek-ceki kamarnya papaya terus ya Besti. Wah cukup nyaman ya. Ada AC, kasur nomor 2, TV, microwave, kitchen sink, dan juga kulkas. Dan ini yang harus diingat ya. Jangan lupa setiap Senin cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Oke, bisa langsung di cekin ya Pak ya. Iya. Kebetulan kamar Pak Petros ini ada di balkonnya Besti. Menghadap langsung ke area kolam ikan. Wih. Nih, sini, sini. Jadi, kalau disini balkonnya nyambung untuk dua penghuni. Jadi kalau misalnya bosan ya. Enggak Pak, sini Pak, boleh Pak? Jadi kalau bosan bisa ngobrol. Ini siapa Pak? Penghuni sebelah. Di rumah Lansia ini ada tiga tipe pilihan kamar ya. Tergantung luas kamarnya. Yang punya papetros ini tipe ideal dengan ruangan paling minimalis. Tipe lainnya ada deluxe dengan tambahan satu ruang penyimpanan. Dan yang paling tinggi ada tipe supreme dengan fasilitas view danau serta ruang tamu. OMG. Seperti tinggal di hotel ya. Yang pasti Besti, disini toiletnya tuh dirancang khusus. Ada pegangan di setiap sisi agar tidak mudah terjatuh. Dan juga ada emergency call alias panggilan darurat. Kalau butuh bantuan petugas, tinggal ditekan. Nah, untuk biayanya sih emang beda ya. Dengan panti jombo biasanya yang fasilitasnya minimalis Besti. Butuh biaya yang mulai dari 18 sampai 35 juta rupiah per bulan untuk tinggal disini. Bedanya kita punya program yang itu tadi, program yang terstruktur dan terorganis. Yang artinya disini ini kita berusaha apa sih yang menjadi kebutuhan hidupnya, utamanya si senior. Disitu kita berusaha untuk mencukupi dulu yang tadi saya bilang ada secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Besti, gak ada batasan jika keluarga mau berkunjung. Bahkan boleh menginap disini. Karena konsepnya yang penting, senior happy. Fasilitas yang tersedia disini pun juga bisa dinikmati keluarga tuh. Asik ya. Saya pengen mesen minum. Bisa kan ya kak ya? Boleh. Nah, ini dia nih salah satu fasilitas yang mungkin gak ada atau jarang ada di rumah lansia lainnya. Yaitu adalah mini bar. Oke kak, saya mesen hot shop wasater. Terima kasih ya. Ya. Udah dulu ya Besi, kita mampir di rumah lansia mewahnya. Semoga rumah-rumah lansia yang bikin penghuninya bahagia seperti ini makin banyak di Indonesia. Tapi dengan harga yang terjangkau ya.